Kalau ada orang yang membenci mu, menghinamu, mencacimu, memakimu, maka buluh mereka Dengan kesuksesan akhirat Setelah engkau sukses akhirat, mereka terbunuh, maka kubur mereka dengan senyuman manusia Kalau Barbin Smith kepingin kakinya dijiumi santri-santri Itu sudah wajar karena Barbin Smith itu kan juga gila kehormatan Ingin dihormati Jadi bicara tentang cucunya Nabi itu sudah menjadi lagu lamanya Justru yang saya sayangkan itu adalah orang-orang pribumi yang mau menciumi kakinya Barbin Smith itu Kok yang mau-maunya itu loh Siapa Barbin Smith itu? Kok masih percaya kalau Barbin Smith itu Durya Rasul? Kita lihat perilakunya seperti itu, kelakuannya seperti itu, bahasanya seperti itu Masa cucu Rasulullah kok punya tabiat seperti itu kan gak mungkin Nah kok iya yang pribumi-nya santri itu loh kok mau-maunya menciumi kakinya Barbin Smith Aku mau ngasih usul kepada yang pakai serban itu Yang aku cucu, yang aku keturunan Nabi Muhammad Kalau kamu ingin berzinah, saya anjurkan ke tempat pelacuran gitu loh Jangan main gratisan Jangan main gratisan Kok ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad Hanya untuk mencari apem Ya memperdaya pengikutmu Lagi viral tuh Lagi viral tuh siapa saja yang melakukan itu Bahwa ya jangan begitu lah Ya gak perlu pakai ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad Itu namanya ya melecehkan kanjeng Nabi Muhammad Kalau kamu memang dirainya besar Ya keluarin duit, kamu ke tempat pelacuran, cari PSK sana gitu loh Jangan nyari gratisan terus menggunakan dalil-dalil menjual agama Ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad Itu dosanya dua kali lipat Dosa nipu dan dosa zinah Gitu loh Jadi masyarakat Indonesia jangan dibodohi Jangan karena kamu mancung Ya Terus ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad Ujung-ujungnya duit dan Apa namanya Berzinah Gratis gitu Gak boleh ya Ini Orang Yaman ini kenapa gak ditangkap nih sama polisi ini Orang Yaman bang Ini telah merubah sejarah NKRI ini Dia-dia aja selalu saya lihat Merubah-rubah Nama-nama pahlawan Dirombak Al-Abalah, Al-Inilah, Al-Marhumlah Al-Roji segala macem Ini pihak kepolisian Jangan nunggu-nunggu Masyarakat melapor Anda itu mempunyai otoritas Mempunyai Wewenang Untuk mengamankan negeri ini Ini Militer mana Militer ini segera ditengkap orang ini Saya tidak terima gitu loh Sebagai rakyat Indonesia dirubah-rubah sejarah Jangan semua ini Dirubah Seakan-akan Yaman Memenjajah Indonesia Kok kali ini Lihat guys Ini salah satu Kabib Peran dongeng Yang model begini Bukan dia aja guys Banyak Dibagi-bagi ya Perannya itu dibagi-bagi Peran dongeng Sekian kabib Peran karomakaromi Sekian kabib Ini salah satu Peran dongengnya Lihat Cukup mencitai Pak Dosa kalian dihapus Ini kan doktrin Agar apa tujuannya Para mukibin itu Menyanjung Menyembah Demi padilah itu Bayangkan Ketika kita puasa sebulan penuh Menahan dahaga Menahan lapar nafsu Selama sebulan Belum tentu dosa kita dihapus Bisa aja dihapus Tapi itu dosa-dosa Dosa unyil Bukan dosa-dosa Raksasa Karena setahu saya Amalan dan fadilah itu Balem Kalau hanya cinta Tok Dosa dihapus Omong kosong Tidak ada dihapus Tidak ada dihapus Perancis 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 cek Berapa juta ton Perancis punya emas Jerman Amerika Kita gunung emas dimana-mana Punya gak simpanan emas negara kita Nah ini yang jadi masalah Karena apa Kita tuh didoktrin untuk berhenti di wilayah itu aja Agar pola pikir kita tuh Buntu Mati Tidak boleh berkembang Hanya berhenti di karoma-karomi ini aja Di level ini aja Hati-hati Ini penjajahan spiritual Hati-hati guys Cintailah negeri kalian Cintailah Bangsa ini Lebih dari Yang lain Karena Bahasa bergara itu jauh lebih penting Maka dari itu Sekarang anak bangsa Tampil Seperti Ya Imad dan kawan-kawan itu Hebat itu Kesatria Yang perlu kita support Perlu kita dukung beliau itu Karena apa Sudah mencerdaskan umat Dengan adanya ini Setidaknya Beberapa Anak bangsa itu yang Siapa tau Dintar mereka ada yang hebat-hebat Karena Dibuntu pikirannya Bisa cair Semoga Semua ini menjadi Pembelajaran buat kita guys Yuk Kita berpikir yang cerdas Agar negara kita maju Salam NKRI Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Waalaikumsalam Warahmatullahi Kenapa Enggak sekalian Tai-tai kalian itu Jual sama Muhyibin-Muhyibin Jual Tai-tai kalian Biar Muhyibin-Muhyibin Kenyang Makan Kali-kali Kalian Habib Habib Penipu Jual Tai Siapa Kalian Habib Anak cucu Rasulullah Keturunan Rasulullah Dari mana Kalian Dari jalur Mana Kalau Kalian Tidak Bisa Membuktikannya Kalian Penipu Namanya Pembohong Penipu Umat Muslim Habib Rizik Imam Besar Kalian Siapa Habib Rizik Tukang Hasud Tukang Anud Domba Provokator Pemeca Umat Muslim Sekalian Tai-tai Kalian Itu Jual Sama Muhyibin Kok Banyak Yang Percaya Umat Muslim Yang Ada Di Indonesia Sama Kalian Penipu Ini Ini Kalian Penipu Habib Habib Ini Mana Kata Kalian Yang Mau Mencetak Ulama Ulama Yang Mana Yang Kalian Cetak Diri Kalian Tidak Jelas Mau Mencetak Ulama Mencetak Ulama Ya Pak Islam Saja Kalian Tidak Layak Masa Orang Islam Seperti Kalian Habib Habib Pelan Mbak Luwin Islam Conkak Islam Sombong Tau Nggak Kalian Islam Sombong Sedikit Saja Kita Itu Merasa Pandai Saja Itu Sudah Dosa Sudah Sirik Namanya Sekalian Tai Tai Habib Jual Jual Sama Mubin Mubin Biar Kenyang Mubin Makan Tai Ini adalah Alasan Roma Irama Abah Haji Roma Irama Itu Yang Saat Ini Hadir Tengah Tengah Pusaran Polemik Nasab Jadi Haji Roma Irama Bertemu Dengan Seseorang Kemudian Bercerita Tentang Alasan Utama Beliau Itu Masuk Ranah Nasab Nasaban Ini Padahal Beliau Bukan Ahli Nasab Diunggapkan Dalam Video Tersebut Bahwa Tujuan Beliau Adalah Wata 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 Sobil Sober Untuk Saling Mengingatkan Bukan Untuk Memenci Bukan Beliau Menyampaikan Bahwa Kepada Seorang Itu Yang Katanya Adalah Salah Satu Wakil Rakyat Dan Bilang Disitu Ketika Jangan Itu Klik Family3DNA.com Disitu Ada 180 Marga Ba'alawi Yang Ternyata DNA-nya Adalah Hablu Grupnya Ki Dan Itu Sudah Cukup Menjadi Bukti Bahwa Ba'alawi Ini Bukan Keturunan Nabi Masya Allah Kelas Dunia Jadi Jadi Memang Untuk Memungkapkan Kebenaran Bukan Untuk Membenci Sekali lagi Bukan Untuk Membenci Maka Saya Kaget Gitu Ketika Ada Postingan Yang Lain Ketika Ada Namanya Aldo Ketika Di Tanah Suci Kemudian Mengajak Berdoa Yang Jelek Jelek Jadi Orang Mubah Aldo Bilang Bahwa Kalau Roma Irama Salah Rungkatkan Dia Ya Allah Kalau Saya Salah Rungkatkan Saya Ya Allah Terkait Dengan Nasab Balawi Padahal Itu Pernah Terjadi Dan Benar-benar Rungkat Anda Pernah Ingat Ketika Ada Rizik Siap Ngata-ngatain Gustur Yang Buta Mata Buta Hati Bahkan Kalau Ngomentari Fisik Gustur Yang Not Tadi Ini Memang Tidak Bisa Melihat Rizik Bilang Bahwa Kalau Seumpama Inul Darat Tista Itu Jogit Depan Gustur Gustur Tidak Lihat Apa Apa Gitu Kan Jadi Sangat Sangat Merendahkan Segali Yayi Abdur Rahman Wahid Dan Saat Itu Juga Rizik Sudah Mengungkapkan Bahalahnya Sebenarnya Kepada Gustur Dia Bilang Kepada Gustur Bahwa Kau Punya Anak Bahwa Kau Punya Istri Kalau Seumpama Saya Yang Gustur Yang Salah Kau Akan Dilaknat Oleh Yang Maha Kuasa Di Hari Terakhir Ini Kita Melihat Satu Rizik Siap Juga Salahnya Banyak Segali Misalkan Mengungkapkan Tentang Syarif Hidayatullah Yang Menikah Ibunya Sendiri Bahkan Minta Apa Namanya Klarifikasi Klarifikasi Kemudian Belum Lagi Rungkatnya Baalawi Ini Yang Dipercaya Saat Ini Bahkan Menjadi Keyakinan Bagi Banyak Orang Mereka Bukan Turunan Nabi Gitu Kan Aduh Malah Yang Dirungkatkan Itu Rizik Siapnya Saat Ini Masalah Jangan Jangan Apa Namanya Itu Ngajak Seperti Itu Doa Jelek Sama Muslim Jangan Seperti Itu Padahal Ya Allah Haji Ramai Ramai Itu Aduh Musiknya Itu Sekarang Saya Lagi Demen Untuk Gaya Hidup Sehat Meskipun Belum Sehat Ini Badan 102 Kilo Dan Tentu Saja Itu Aware Mulai Dengan Intermittent Fasting Mulai Dengan Berpuasa Mulai Dengan Makan Itu Hanya Daging Daging Doang Membuang Nasi Membuang Gula Membuang Apa Namanya Tepung Tepungan Ya kan Itu Pun Selalu Diingatkan Oleh Abah Haji Roma Irama Ya Tentang Siapapun Yang Sehat Yang Berbadan Bagus Kalau Lihat Atau Mendengar Maksud saya Lagu Sebujur Bangkai Itu Aduh Rasanya Memang Sehat Itu Harusnya Adalah Sehat Yang Bisa Mendekatkan Diri Pada Yang Maha Kuasa Karena Suratan Badan Itu Akan Ada Di Pelut Bumi Dimakan Cacing Dan Sebagainya Terima kasih Abah Roma Sudah Mengingatkan Terutama Saya Pribadi Tentunya Banyak Orang Lewat Lagu Sebujur Bangkai Kita Harus Apresiasi Abah Haji Roma Irama Yang Luar Biasa Untuk Membatalkan Dan ikut Polemik Nasab Ba'lawi Ini Dan Membatalkan Mensyarkan Mengkabarkan Bahwa Ba'lawi Itu Bukan Keterunan Nabi